It's Moji Hai hai besti besti majalita kesayangan aku Lala Barabara Gimana nih menjelang tanggal merah besok ada yang udah punya rencana kemana gak gitu Atau justru udah ambil cuti panjang nih Nah hati-hati ya besti jangan kelapaan liburnya nanti nyaman lupa balik ke kantor deh ya kan Nah jelang tanggal merah bertepatan dengan Ido Adha ada kabar kurang baik nih dari Ibu Bunda Oki Setiana Dewi Yang jatuh sakit saat puncak ibadah haji Semoga cepat pulih dan bisa menjalani ibadahnya sampai selesai ya untuk sang Ibu Bunda amin Dan selain itu ada juga kabar healing nih tapi bukan manusia Melainkan healing ala hewan kurban para selebritis Hmm mereka tau gak ya besok mau di kurban jadi sedih deh Cus yuk kita lihat aja yuk BestiQ berita duka datang dari Ibu Sabung Natalie Holzer yang telah berpulang ke pangkuan sang pencipta Kesedihan pun yang sangat mendalam dialami oleh Natalie Dia menangis sepanjang prosesi pemakaman Aduh sedih banget ya bestia kalau ditinggal dengan orang yang tersayang Yang tegar ya Natalie semoga sang Ibu diberikan tempat terbaik di sisinya amin Nah selanjutnya setelah bolak-balik lapor-melapor Akhirnya Youtuber Tashi Atasia bongkar bukti kesalahan karyawannya Hmm gak selesai-selesai deh nih ya perkaranya Mana sih yang benar sebenarnya Yuk langsung aja yuk just kita lihat beritanya Besti my love aku mau ingetin jangan ganti channel dulu kemana-mana ya Karena habis bisik sore akan ada yang baru nih di Moji Saksikan serunya ya drama Coti Sardarni Setiap hari jam 7 malam nanti hanya di Moji Seru banget Besti you know what ada yang bikin sangat-sangat kaget Yes inilah dia Natasha dan juga Desta Kan mereka itu udah resmi bercerai ya besti Eh tapi kok konon katanya mereka tetap lewati idul adha bersama Hmm tetep akurin anak-anak kayaknya ya besti Nah selanjutnya kita akan lihat keseruan honeymoon pengantin baru Alah Jessica Mila dan juga Yaakob Hasiduan Mereka keliling Eropa loh besti Hmm jadi bikin iri deh ya Siapa nih yang mau ajak aku honeymoon Hahaha belum ada suami deng Besti kayaknya bener deh ya pepatah yang mengatakan Kalau semakin tinggi pohon maka semakin kencang juga anginnya Nah hal ini yang sekarang sedang dialami oleh Rookie Girl Group asal Korea Selatan 50-50 Nah agensi setempat 50-50 bernahung menyatakan Kalau ada pihak ketiga yang berusaha menyabotase Agar anggota 50-50 membatalkan kontrak eksklusif mereka Hmm yang gini-gini nih ya Semoga bisa cepat diselesaikan ya semuanya ya Terus ada juga berita dari penyanyi Louis Capaldi Yang terpaksa harus menghentikan rangkaian tournya demi kesehatan Nah denger-dengar sih kemungkinan Capaldi Bakal batal juga nih tampil di Jakarta Hmm sedih banget ya besti Yaudah lah ya gak apa-apa deh Yang penting cepat sembuh ya kakak Capaldi Amin Besti besti bunda-bunda mama mama mami mami dan juga semuanya Kalau mau masak tuh emang tangannya harus selalu bersih dulu ya Eits tapi jangan hampir setiap saat tangannya Kayak pria satu ini nih Hmm nantinya ya kan Kira-kira kenapa ya dia ya Terus ada juga nih video viral seorang pelayan yang lagi joget-joget Eh tiba-tiba jogetnya terhentikan Wow pasti ada kejadian lucu dan juga unik nih dibalik itu Penasarannya seperti apa Yuk just langsung aja yuk kita lihat informasi dan juga video viral berikut ini Doci besti kebiasaan deh tau-tau udah satu jam aja kita bersama Hmm gak berasa banget ya kalau bawain berita paling hot dan juga terupdate untuk kalian semuanya Nah sekarang waktunya Shanas yang sangat cantik ini mau pamit dulu nih Mau ngumpulin berita selebriti terupdate lainnya Tapi seperti biasa jangan pilih channel dulu Karena aku punya video klip yang menarik pastinya untuk besi-besiku tercinta semuanya ya kan Dan jangan lupa untuk saksikan terus bisik ya besi-besiku ya Setiap hari jam 11 dan juga 6 sore Pastinya hanya di boci seru banget si you besti I love you so much Selamat menikmati Terima kasih telah menonton